Selamat pagi Jadi kita walaupun belajar dari rumah Tetap kita harus selalu bersemangat ya teman-teman ya Untuk menambahkan ilmu Karena ilmu ini dicawar jatuh teman-teman Untuk kehidupan teman-teman ya Untuk membantu dalam meraih cita-cita teman-teman Oke I want us to Hairu Hairu kemarin belajar apa saja di tematikiru Do you remember? Kita belajar Pantun 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 Di tentang kemarin ciri-ciri pantun Ada berapa ciri-ciri pantun? Ada empat Ada empat Yang pertama Terima Sampirannya abe-abe Yang kedua Terdiri atas sukar baris Terdiri dari empat baris Terdiri atas dua belas suku kata Terdiri satu bahas itu Delapan sampai dua belas suku kata And the last is Yang terakhir Yang terakhir apa ya? Memiliki Alimat abe-abe Memiliki sampiran dan isi Iya Pantun memiliki sampiran dan isi Sampiran itu teman-teman pada baris keberapa? Sampiran itu satu dan dua Iya satu dan dua Kalau isi terletak pada baris ke? Tiga dan empat Tiga dan empat Ya betul Itu tentang ciri-ciri pantun ya Ada empat Kemudian kemarin Kita belajar tentang Interaksi manusia dengan lingkungan Atau interaksi manusia dengan lingkungan Terjadi pada kegiatan apa kemarin Yang teman-teman pelajari? Yang ada di buku? Interaksi manusia dan lingkungan Ya kemarin kan ada seorang pengusaha sandal Apa teman-teman? Sandal dan curang Eksi Ya Disitu salah satu sana kesehatan Jadi Pada prosesnya Yang termasuk apa? Interaksi manusia dan lingkungan itu Terjadi ketika Penganturan Penebangan Penebangan pohon Kemudian melakukan revoisasi kembali Revoisasi ya Atau penanaman kembali Ya Itu salah satu jenis Interaksi manusia dan lingkungan Ya Kita harus melakukan Agar tidak terjadi Kerusakan lingkungan Entah itu menjadi hutan yang gundul Kemudian menyebabkan bercana Ya itu termasuk Terusakan lingkungan Agamudian Pada Penebangan pohon pun Kita harus melakukan Dengan sistem terbang pilih Artinya kita harus mencari Kayu yang sudah tua Dan berkualitas ya Kalau pohon yang masih muda Sudah ditebang Itu akan mengurangi Kualitasnya ya Akan mengurangi kualitas Benda yang akan dibuat Melalui kayu tersebut Kemudian kemarin teman-teman Sudah mengetahui juga ya Ada Kemarin Dayu yang membantu Persiapan Untuk penyelenggaraan ketua EMW Ya Presiden Ya 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 Sudah aku sakitin terus And now please open your tematic book Ia silahkan Masihkan bro ya Pojong puluh satu Seventy three Ya And now please open your tematic book To page 73 73 That's right Ya Amo 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 Bang Ridwan Hehehe Amo Finish Sudah Sudah Ini melanjutkan materi yang kemarin Bahwa kemarin Ada pemilihan ketua RW Di daerah Sempat tinggal Dayu Kemarin siapa yang menangnya Yang menjadi ketua RW terpilih Bapak Bakri Widodo Iya betul Bapak Bakri Widodo Nah disini teman-teman Kita akan mengetahui nanti ya Terkait Tata cara pemilihan Ketua RW Itu ya Kita lihat dulu gambarnya Pak 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 akan share screen juga ya Sebentar ya Oke Pak Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah. Yang masih dipilih, ada enam kotong. Sudah makan enam berat, ya tempenya ada berapa? Potong. Titik. Nol. Nol. Kan, disitu ada enam piring, terus dimakan enam piring. Nem kurang enam berapa? Alavi, suaranya you can. Ngarpa aku lagi ngajarin Iza. Iya, kalau ngajarkan boleh sambil limut. Tapi Alavi fokus dulu. Oke, disini lihat. Di alaman 74 ada gambar ketua RW yang terpilih. Nah, disini. Pemilihan ketua RW di susun, di dusun ya. Dayu telah selesai kemarin tuh ya. Kita sudah melihat perhitungan suaranya. Penghitungan suaranya. Kemudian siapa yang menjadi pemenang. Dan disini yang terpilih dengan suara terbanyak adalah Bapak Bakri Widodo. Dia akan menjabat sebagai ketua RW. RW itu singkatan dari apa ya, teman-teman? Rumah warga. Rumah warga. Oh, rukun negara. RW. Rumah warung. Rumah warung. Rumah warung. Rumah warga. Rumah warga. Oh, salah. Ya. Di sini. Kalau RT apa, Pak? Tetangga kalau RT itu. Rukun tetangga. Kenapa deh? Aku nggak tahu. Kemudian. Kalau RT berarti itu kan lebih sempit ininya ya. Apa? Inian wilayahnya. Biasanya RW itu yang lebih besar daripada RT. Nah, di sini teman-teman akan mengetahui tata cara pemilihan ketua RW yang diatur dalam peraturan daerah. Pak Akbar minta tolong bacakan sampai nomor 1 yang E. Zeus boleh tolong bacakan, Zeus? Apa cara pemilihan ketua RW diatur dalam peraturan daerah tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia berikut penjelasan mengenai acara pemilihan ketua RW. Satu, pembentukan penitia pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW diatur dalam peraturan daerah tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah tersebut. N yang diatur dalam peraturan pemilihan. Thank you, Zeus. Nah, teman-teman di sini ada tentang cara pemilihan ketua RW yang sudah diatur dalam peraturan daerah atau perda ya. Nah, di sini aturannya pertama adalah di sini pembentukan penitia pemilihan ketua RW. Kemarin ada siapa yang membantu dalam pemilihan ketua RW? Dayu. Dayu. Kamu lihat, Benny juga membantu ya. Nah, di sini Pak Akbar mau tanya, kenapa harus dibentuk panitia dalam kegiatan tersebut? Oh, mari saya tahu. Menurut teman-teman, kira-kira kenapa sih harus ada panitianya? Biar terampak, biar gak ribut. Gak ribut. Ya, agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian kan teman-teman ini, apa namanya, waktu kegiatan di sini yang melibatkan banyak orang. Jadi, persiapannya itu harus benar-benar dipersiapkan. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, teman-teman. Ya, karena butuh persiapan yang banyak. Oleh karena itu, harus dibentuk panitia. Panitia, misalkan panitia dari segi konsumsinya, berarti yang menyiapkan snack atau air ya, yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Kemudian kira-kira apalagi yang dibutuhkan untuk pemilihan setua RW? Suara, suara. Iya, misalkan ada petak suaranya, ya itu kan harus dibuat dulu. Itu, kemudian biasanya teman-teman mungkin sering melihat ya, kalau yang mencalonkan ketua RW itu biasanya ada fotonya. Betul atau tidak? Iya, Pak. Di kertas itu ya, di kertas pemilihan ada fotonya. Terus ditanggung, Pak. Terus gitu. Iya, lalu dipilih. Kemudian itu jadi beberapa hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pemilihan ketua RW. Jadi itu harus dibentuk panitia agar segala pekerjaan atau tugas-tugas yang ada pada pemilihan ketua RW tersebut bisa dibantu oleh orang-orang. Ini juga merupakan salah satu termasuk kegiatan, bisa dibilang ini gotong royong dalam mensukseskan kegiatan pemilihan ketua RW. Karena di mana pada kegiatan tersebut banyak orang yang berkontribusi demi menyukseskan kegiatan pemilihan ketua RW tersebut. Nah, setelah pembentukan panitia, di sini ada tugas panitianya. Ketika kita sudah memilih panitia, otomatis ada tugas-tugasnya. Misalkan di sini yang pertama, menyeleksi calon ketua RW. Kenapa harus diseleksi? Ya, jadi kan segala sesuatunya itu pasti ada persyaratannya ya. Misalkan dari segi usianya, misalkan maksimal berapa. Kemudian, dia misalkan, apa namanya, tinggalnya di mana, ya. Dan yang lainnya, ketika misalkan ada persyaratan yang kurang sesuai, kira-kira dia dipilih sebagai calon atau tidak kalau syaratnya kurang sesuai? Tidak ya, otomatis. Orang yang ditetapkan sebagai calon, yaitu yang memenuhi persyaratan. Misalkan dari usianya, misalkan tidak boleh melebihi 50, misalkan. Berarti yang umurnya 55 itu tidak termasuk calonnya. Ya, seperti itu ya. Jadi, yang namanya calon itu harus memenuhi persyaratan. Kemudian, setelah diseleksi tadi, tentu kita bisa menetapkan calon ketua RW-nya. Yang tadi berarti yang memenuhi persyaratan, itulah yang calonnya ya. Misalkan dari yang mendaftar itu, 10 ya. Kemudian yang memenuhi syarat hanya 5, berarti ditetapkan itu sebagai calonnya. Ya, kemudian yang selanjutnya yang C, menentukan daftar pemilih. Maksudnya apa? Siapa yang tahu? Menentukan daftar pemilih. Daftar pemilih adalah, kita harus menentukan siapa saja orang-orang yang harus memilih dalam, apa namanya, pemilihan ketua RW ini. Ya, otomatis ada syarat atau tidak? Ada. Harus ada ya, misalkan dia minimal umumnya berapa bulan tahun. Ya. Kalau misalkan tidak ada syarat, apakah anak bayi boleh memilih? Boleh, Pak. Itu kan otomatis harus ada syaratnya ya, kalau kita akan memilih. Jadi, di sini misalkan kita harus menentukan siapa saja yang akan memilih ketua RW. Kalau sekarang di atas 17 tahun ya, Pak? Iya, biasanya 17 tahun atau sudah memiliki kartu tanda penduduk. Biasanya nanti akan ada undangan. Undangan untuk pemilihan bisa RW, bisa RT, ataupun bisa presiden. Iya, presiden. Ya, setiap 4 tahun sekali ya. 5, Pak. 5 tahun. 5, ya. Itu, tapi syaratnya harus ada ya. Ya, kalau sekarang teman-teman karena belum memiliki, jadi teman-teman belum memiliki hak pilih. Ya, nanti ketika teman-teman sudah dewasa, teman-teman. Aku sudah dewasa, Pak. Aku sudah dewasa. Tapi tentu harus menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Tidak boleh golput. Golput maksudnya apa, Pak? Golput itu tidak memilih. Ya, misalkan teman-teman sudah memiliki hak pilih, kemudian diundang untuk pemilihan, misalkan, kepala desa. Nah, tugas teman-teman atau tanggung jawab teman-teman itu harus mengikuti undangan tersebut atau harus memilih jalan kepala desa tersebut ya. Jadi, teman-teman harus berpartisipasi dalam pemilihan tersebut ya. Jika teman-teman sudah memiliki hak pilih. Karena itu merupakan hak teman-teman ya untuk memilih calon kepala daerah ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yang D, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW. Kenapa harus ada tata tertib? Apa? Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, betul. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti apa? Misalkan? Keributan. Keributan. Keributan karena apa misalnya? Karena ada yang iri, tidak kepilih. Ada misalkan yang saling menghasut. Yang saling menghasut misalkan pilih nomor dua, pilih nomor dua. Padahal ketika sudah pemilihan itu kita tidak boleh menghasut ya. Orang yang akan memilih. Jadi yang namanya memilih itu adalah hak masing-masing orang. Tidak boleh dihasut. Tidak boleh dikasih uang untuk memilih calon pasangan ya. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada aturan-aturannya atau tata tertib ya. Agar kegiatan tersebut. Apa kalau kita nyoblos gitu? Itu kita bayar atau enggak sih? Tidak. Karena kan itu hak kita sebagai warga negara untuk memilih. Calon ya. Kepala daerah ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah menyelenggarakan pemilihan. Nah tadi tugas penelitian yang terakhir adalah menyelenggarakan pemilihan. Biasanya persiapan-persiapannya misalkan persiapan tempat. Tempatnya tentu harus yang sempit atau agak luas. Tentu tempatnya harus agak luas ya. Tidak boleh sempit. Karena nanti kan akan didatangi oleh banyak orang. Jadi tempatnya harus cukup untuk menampung banyak orang. Kemudian nanti... Berarti sebekasi. Minimal bisa menampung beberapa puluhan orang. Kemudian tempat suaranya. Kemudian biasanya ada yang mengawasi. Itu harus cukup untuk item-item tersebut. Kemudian yang kotak suaranya pun kan tidak hanya satu. Harus dibuat beberapa kotak suara. Agar dalam pemilihannya itu tidak terlalu lama. Karena kalau kotak suaranya hanya satu. Itu pasti nanti mengantrinya sangat lama. Kemudian nomor dua. Ketua RW harus mendaftarkan selesai. Terima kasih. Nah disini yang kedua. Setelah pembentukan panitia adalah pendaftaran calon. Jadi kalau orang-orang yang ingin mencalonkan sebagai petua RW atau calon petua RW itu harus mendaftar dulu ya. Jadi bukan hanya langsung begitu saja. Tetapi calon tersebut harus mendaftar ke panitia. Kenapa harus mendaftar? Ketua RT-nya katanya ada dua. Agar orang tersebut terdaftar dalam calon ketua RW. Jadi harus mendaftar terlebih dahulu. Nah biasanya mendaftarnya itu dari jauh-jauh hari atau pas pelaksanaan. Dari jauh-jauh hari Pak dari tahun sebelumnya. Tidak. Kenapa harus dari jauh-jauh hari? Biar nggak kesempitan pagi harus jauh-jauh sama hari. Biasanya teman-teman ada batas waktu maksimal pendaftaran. Misalkan maksimalnya misalkan H-2 minggu sebelum pemilihan. Kenapa harus mendaftar? Agar tadi ya terdaftar kemudian kenapa harus jauh-jauh hari? Agar nanti dia bisa ada kegiatan mengkampanyekan visi dan misi. Mengkampanyekan program-program yang akan dia laksanakan ketika dia menjadi ketua RW. Nah nanti di sini ada salah satu program dari ketua RW yang sudah terpilih di sini ya. Tadi Bapak Bakri Widodo. Nanti kita lihat. Jadi itu ya biasanya harus mendaftar terlebih dahulu ya sebelum pemilihan itu dimulai ya. Agar terdata juga sebagai calon. Kemudian yang ketiga. Halafi tolong baca. Yang mana Pak? Nomor tiga. Penyelenggaraan pemilihan ketua RW, pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panetia pemilihan tersebut harus berdasarkan luber jurdil. Apaan sih itu Pak? Luber itu singkatan langsung, umum, bebas. Oh. Langsung umum, bebas. Rahasia, jujur, dan adil. Kemudian? Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenaskarat setelah umur 17 tahun atau sudah menikah. Berarti kalau umurnya 40 tahun belum menikah, berarti nggak boleh Pak. Kan itu atau ya, bukan dan. Ya. Di sini. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggaran pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panetia. Harus berasaskan atau harus berlandarkan luber jurdil. Luber itu singkatannya langsung, umum, bebas, rahasia. Kalau jurdil itu jujur dan adil. Jadi itu singkatannya. Luber itu langsung, umum, bebas, rahasia. Jurdil, jujur, dan adil. Maksudnya, di sini pemilihan harus yang pertama dilaksanakan secara langsung. Jadi para pemilih harus datang ke tempat pemilihan secara langsung ya. Tidak boleh titip-titip. Tidak bisa menitip-titip. Misalkan, si A ke si B. Pilihin secara ini. Itu tidak bisa seperti itu ya. Karena ada datanya. Jadi setiap orang itu hanya memiliki satu hak suara dan tidak boleh mewakili. Itu jadi pemilihan harus dilaksanakan secara langsung. Kemudian umum. Umum ini terbuka untuk umum ya. Misalkan pemilihan ketua RW17. Berarti warga RW17 tersebut semuanya harus mengikuti pemilihan tersebut. Yang telah memiliki syarat ya untuk memilih. Kemudian bebas. Artinya setiap orang itu bebas menentukan mau memilih yang mana ya. Misalkan ada tiga calon. Berarti setiap orang itu bebas mau pilih nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga. Tidak boleh memilih tiga-tiganya ya. Harus memilih satu. Dan kita bebas memilih ya. Tidak boleh berpengaruhi orang lain untuk misalkan, tolong misalkan pilih nomor dua saja. Tidak usah nomor yang lain. Ya itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menghasilkan orang lain. Dan kita harus mempunyai pendirian ya ketika memilih seorang kepala daerah ataupun kepala yang lainnya ya. Itu maksud bebas ya. Jadi kita bebas memilih teman-teman ya. Kecuali misalkan calonnya hanya satu ya. Berarti pemilihnya hanya itu saja. Kalau misalkan ada beberapa calon, itu kita bebas ya. Kemudian rahasia. Rahasia ada yang tahu maksudnya apa? Di sini teman-teman, rahasiakan hasil pilihannya ya. Tidak perlu terlalu diceritakan ke orang-orang. Misalkan yang belum memilih. Jadi, kalaupun teman-teman sudah memilih, tidak perlu diberitahukan kepada orang lain ya. Jadi hak pilih kita itu rahasia. Kemudian jujur. Nah, tentu dalam pelaksanannya harus dilaksanakan dengan jujur. Misalkan ketika pemilihannya atau penghitungan suaranya. Tentu yang suara terbanyak adalah yang menjadi pemenangnya. Kita harus jujur untuk yang menghitung suara tersebut. Kemudian adil. Adil tadi ya. Ketika kalau misalkan yang paling banyak suaranya, itulah yang paling menang, yang terpilih. Kemudian ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat. Ya, telah berumur 17 atau sudah menikah. Atau biasanya ada juga syarat untuk yang sudah memiliki kartu tanda penduduk. Ya, karena biasanya nanti akan didata juga. Setelah menyelenggarakan, tentu harus ada kegiatan pelantikan. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Ya, jadi yang paling tinggi itu kepala desanya ya, bukan ketua RW-nya. Jadi setelah penelenggaraan, yang terakhir adalah pelantikan. Biasanya ada hal-hal yang harus diucapkan oleh ketua RW. Ya. Itu terkait pelantikan ketua RW baru ya. Nah, coba Pak Per mau tanya. Apakah teman-teman mengetahui siapa ketua RW di wilayah teman-teman? Apakah tahu tidak? Tahu, saya sendiri. Yang di kampung aku. Oh, yang di kampung Kaisa. Kalau yang di kampung Kaisa tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Ya, Pak Alafi. Pak Per-Makudin. Pak Per-Makudin. Kaisa. Pak, kalau aku mah nggak ada, Pak. Aku di kampung 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 Apen. Kan, Alafi juga di kampung Kampung Apen. Itu kan ada wilayahnya, kan? Oh, iya ada. Aku lantai dua. Termasuk RW berapa. Misalkan RW 12. Itu nama ketua RW-nya siapa. Di sini tidak ada yang tahu ketua RW daerahnya? Aku tahu, Pak. Saya sendiri. Ketua RW. Siapa nanti? Kalau belum tahu, boleh tanyakan sama bundanya ya. Pak Din. Oh, Pak Asep. Asep. Aku ngarang. Aku Pak Didin. Hai. Ya, kalau yang belum tahu nanti tanyakan. Yang di kampung aku. Aku tahu, Pak. Ya, boleh deh. Ya, siapa ketua RW di daerahmu? Boleh nanti tanyakan ya sama orang tuanya. RW 1, panggat 2, panggat 2. Apa itu, Pak? Kemudian, bagaimana cara pemilihannya? Kemudian, yang ketiga, pelaksanaannya bagaimana? Teman-teman harus bertanya. Agar teman-teman tahu, ya, ketua RW di daerah teman-teman itu siapa. Oke, kita lanjut lagi sedikit ke bawah. Bintang, boleh tolong baca, kan, Bin? Ini yang halaman 74, yang paling bawah. Pada masyarakat Indonesia. Pada masyarakat Indonesia. Baju. Ikan makanan. Oh, ada. Ikan? Ikan asin? Ikan asin. Ikan asin. Ikan asin. Ya, Bin. Ya, Pak. Terima kasih. Nah, di sini, pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawara. Ya. Musyawara itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, ya. Ya, Pak. Kalau misalkan sendiri, apakah disebut musyawara? Tidak. Tidak, ya. Itu kalau sendiri, namanya berpikir sendiri, ya. Memutuskan sendiri, bukan musyawara. Ya. Musyawara tentu memiliki tujuan, teman-teman. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mencapai mufakat, ya. Atau disuruh hasil atau keputusan yang diinginkan, ya. Ya, yang disepakati, ya. Apabila tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan voting. Ya, jadi kalau tidak ada hasil yang disepakati, nanti dilakukan voting. Voting itu maksudnya apa? Voting itu yang lain memilih, gitu. Ya, nanti akan disediakan pilihan. Misalkan A sama B. Nanti akan ditanyakan ke orang-orang. Memilih yang A atau yang B terkait solusinya, ya. Jadi, itu dilakukan voting. Kemudian, yang paling banyak memilih A, misalkan. Berarti dialah yang, apa namanya, menjadi hasil musyawarahnya, ya. Karena yang paling banyak dipilih oleh, misalkan, para peserta musyawarah. Kemudian, di sini pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Ini ya, satu, pemilihan ketua RW atau RT. Ya, pengambilan keputusan bersama ini. Yang kedua, menentukan jadwal siskamling. Ada yang tahu singkatan siskamling apa? Singkatan siskamling. Siskamling, ya. Bukan siskamling, tapi siskamling. Siskamling. Linknya itu, link? Lingkaran. Oh. Keadaan di sekitar kita apa? Link? Ku? Iya, betul. Link. Kalau kam-nya. Kampung. Siskamling adalah sistem keamanan, link? Kungan, ya. Jadi, di situ. Peronda apaan, Pak? Kenapa? Peronda. Peronda. Buat jadwal ronda. Salah satu, apa namanya, kegiatan yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga keamanan lingkungan. Ya, jadi, biasanya di daerah. Daerah terkadang ada ya, jadwal ronda. Misalkan, rondanya itu misalnya tidak dimulai dari jam 7 ya. Tetapi dari jam yang agak malam, ya. Biasanya orang-orang sudah tertidur. Misalkan jam 10 atau jam 11. Itu baru dimulai, ya. Tidak dari maghrib. Kemudian, menentukan jadwal gotong royong. Apa yang dimaksudkan gotong royong? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Ya, kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama tentu untuk mencapai tujuan. Kalau misalkan gotong royongnya tidak mempunyai tujuan, pasti apa namanya, itu hanya sia-sia saja ya, kalau misalkan tidak ada tujuan. Jadi, biasanya orang yang mengikuti gotong royong itu mempunyai tujuan. Misalkan dalam perbaikan jalan. Tentu tujuannya adalah agar ketika orang-orang lewat jalan tersebut dapat melewatinya dengan baik dan lancar. Misalkan tidak terkendala. Manfaat gotong royong apa saja, teman-teman? Pakai jalan saja, cepat selesai. Iya, bisa selesai. Kemudian apalagi? Selesai. Apalagi? Yang sulit menjadi? Apa? Mudah. Yang pekerjaan yang sulit dapat menjadi lebih mudah. Kemudian, bisa juga lebih menjalin persatuan dan kesatuan. Karena dalam gotong royong itu terjadi interaksi. Antara sesama manusia. Kemudian antara sesama lingkungan juga bisa. Oleh karena itu, salah satu manfaat gotong royong adalah bisa lebih memperenat hubungan sesama manusia. Oke, go to the next page. To page 75. Arya, please read the text. To page 75. Mana, Pak? Yang 75. Yang dalam pengambilan keputusan. Yang dalam pengambilan keputusan. Putus, Pak. Pak? Bisa, ada suara dor-dor gitu. Suara aman. Arya? Putus-putus. Halo, halo. 75. 75 ya. Terdengar tidak suaranya? Petes, petes. Oh iya, dibaca halaman 75 sama Arya ya. 75. Yang benar, tuh. Ini lagi, ini lagi. Masih putus-putus atau tidak? Ini lagi. Ya, Kaisan. Terdengar tidak? Sini, saya disesai Allah. Bentar ya. Halo, teman-teman. Terdengar atau tidak suaranya? Buk, poin, tinggalan di rumah, Pak. Kamu di mana? Di rumah satu lagi. Ini Arya Pakbar sudah self-screen. Terlihat tidak? Mana? Masih, oh. Oh, ini enggak. Silahkan dibaca Arya. Yang itu apa? Dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut. Satu, mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Dua, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. Tiga, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Sudah, terima kasih Arya. Nah, di sini bahwa dalam pengambilan keputusan bersama, diharapkan adanya peran serta atau partisipasi dari seluruh anggota masyarakat. Contohnya di sini peran serta-nya, yang pertama mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Jika teman-teman nanti sudah diminta atau sudah memiliki hak pilih dan sudah diundang, teman-teman harus mengikuti ya pemilihannya. Misalkan Halafi nanti sudah 17 tahun, sudah punya KTP, sudah memiliki hak pilih. Kemudian diundang oleh Panitia Pemilihan Ketua RW. Halafi harus datang pada pemilihan tersebut. Tidak boleh absen atau tidak boleh tidak hadir. Jadi harus hadir. Halafi harus berperan serta dalam pemilihan tersebut. Kalau sakit berarti nanti biasanya ada, harus konfirmasi. Agar Panitia mengetahui. Kalau misalkan tidak ada konfirmasi, kan nanti khawatir berpikirnya. Jangan menulis karena misalkan hal-hal yang harusnya bisa ditinggalkan dulu. Kemudian, itu ya, jadi ketika kita, kenapa Halafi? Kalau misalkan kita memilih, terus bingung, terus gimana Pak jadinya, Pak? Teman-teman, biasanya sebelum pemilihan itu biasanya ada kegiatan sosialisasi dari program-program atau perkenalan calon, apa namanya, ketuanya ya. Jadi di situ teman-teman harus kenal. Jadi harus tahu dulu namanya siapa, orangnya bagaimana. Biasanya nanti juga akan ada program untuk pengenalan orang tersebut. Itu. Jadi, tetap ya, harus memilih ya. Dan kita harus mengetahui siapa yang dipilih. Kemudian yang kedua, mengamati jalannya pemilihan. Maksudnya, teman-teman di sini ketika sedang memilih, misalkan menemui kejanggalan-kejanggalan. Misalkan seperti, misalkan surat pemilihannya hanya dicobloskan. Ya, itu kan tidak boleh. Jadi, yang namanya pemilihan secara langsung, itu teman-teman yang memilih, misalkan ya, teman-teman sudah memiliki hak pilih. Tadi seperti contohnya halafi. Berarti halafi yang harus langsung memilih, menojos pakunya ke, misalkan ke gambar itu. Tidak boleh dititip ke siapapun. Misalkan di tempatnya panitia meminta untuk dia saja yang mencoblos. Itu tidak boleh seperti itu. Itu namanya kejanggalan. Salah satu kejanggalan. Dan itu harus dilaporkan. Coblosnya pakai paku atau pakai pensil sih? Ya, ada yang pakai paku, ada yang pakai pensil. Yang penting dicoblos. Pak pakai bolong boleh tidak, Pak. Tidak, nanti terlalu besar robeknya. Ya, jadi harus dilaporkan ketika teman-teman melihat ada kejanggalan. Kejanggalannya salah satunya tadi ya, misalkan. Harusnya kita yang memilih, kita yang mencoblos. Tapi misalkan panitia meminta panitia yang menyoblos. Itu tidak boleh ya. Harus dilaporkan. Karena apa? Agar proses pemilihan tersebut berjalan secara atil, secara jujur. Tidak boleh ada kecurangan ataupun hal lainnya. Sebagai warga sekolah, kamu juga memiliki tanggung jawab kepada sekolah. Coba Zul Fahmi. Sebutkan tanggung jawab Zul Fahmi. Misalkan kepada sekolah. Apa saja? Zul, are you ready? Are you ready? Zul, tanggung jawab terhadap sekolah. Sebagai muridnya apa sebagai gurunya, Pak? Iya, sebagai murid. Ke sekolah kira-kira tanggung jawabnya apa? Mengerjakan PR. Iya, mengerjakan tugas misalkan yang diberikan oleh guru ketika di sekolah ya. Kalau sekarang ketika teman-teman di rumah itu berapakan tanggung jawab. Kalau di sekolah, tanggung jawab lainnya adalah teman-teman harus menjaga semua fasilitas yang ada di sekolah dengan baik ya. Tidak mencoret-coret tembok ya. Kemudian menjaga kebersihannya. Yang ngancurin gagang pintu siapa itu? Ya, tidak boleh seperti itu ya. Itu harus kita jaga, kita rawat ya. Nah, di sini masyarakat di Desa Dayu sangat suka. Atas terpilihnya Pak Bakri Widodo. Coba. Pak Bangbang Widodo. Hadith, boleh tolong bacakan pantunnya, Hadith. Ada Hadith. Jalan-jalan membeli selasi. Oh, Hadithnya belum siap. Oke, dilanjut ke Isan. Jalan-jalan membeli selasi. Dibuat dulu segarnya ketua RW. Telah terpilih semoga hidup damai sentosa. Kurang tepat, coba diulang sekali lagi. Jalan-jalan membeli selasi. Jalan-jalan membeli selasi. Jalan-jalan membeli selasi. Dibuat dulu segarnya ketua RW telah terpilih. Semoga hidup damai sentosa. Oke, terima kasih. Good job. Nah, teman-teman di sini ada pantun ya. Tadi bawah ketua RW sudah terpilih. Harapannya semoga hidup damai sentosa. Tidak ada perpecahan ataupun tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Mereka sangat senang dengan terpilihnya Pak Widodo sebagai ketua RW. Nah, di sini ada salah satu program dari Pak RW Widodo. Di halaman 77, teman-teman lihat. Ada gambar apa? Orangnya lagi jalan-jalan, Pak. Di sini salah satu. Ini ketika tidak corona ya, teman-teman ya. Lihat, tidak ada yang pakai masker. Lihat, di sini salah satu program Pak Widodo yaitu jalan sehat. Setiap di sini hari minggu. Ini merupakan program yang bagus ya. Jadi, salah satunya manfaatnya untuk menambah keakraban. Kemudian tentu menjadikan tubuh kita sehat. Lihat, di situ. Ada Udin dan teman-teman yang mengikuti juga ya, teman-teman. Nah, di situnya. Rencananya jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menuju jarak 6 km. Wah, biasa aja. Nah, kemudian kegiatan berjalan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam atau mengobrol dengan warga lain. Nah, di sini ketika sampai di garis penis, ada hiburannya ternyata, yaitu tentang kesenian daerah. Sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Ya, jadi ketika sampai di garis penis, ternyata ada hiburannya. Hiburannya itu bagus juga ya. Kenapa bagus hiburannya? Karena berisi tentang kesenian daerah. Itu, apa namanya, dengan bertujuan agar budaya atau kesenian daerah yang ada di Indonesia tetap lestari, tetap dikenal oleh warga masyarakat. Kemudian, boleh tolong dibacakan sama ada Sakti? Sakti, tolong bacakan halaman berikutnya, 78, yang di screen ya. Yang kegiatan jalan sehat, Pak. Iya, betul. Jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan memengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas dalam upaya pembangunan sosial budaya. Wajib belajar 9 tahun yang telah diperlukan oleh pemerintah. Kelebihan keterampilan seperti menjari dan membuat karya kerajaan jenisnya. Tiga, turut syarta dalam organisasi wajar. Terima kasih, Sakti. Jadi di situ, jalan sehat juga merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Kenapa? Karena tentu ketika jalan sehat, manusia berjalan atau mengelilingi lingkungan. Itu termasuk interaksi manusia dan lingkungan. Selain, kegiatan jalan sehat juga merupakan interaksi antara manusia dengan manusia. Tentu itu merupakan contoh interaksi. Kemudian, itu mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya juga dapat dilakukan melalui pendidikan. Baik formal maupun informal. Formal itu yang teman-teman tempuh di sekolah. Ketika teman-teman sekolah, itu namanya pendidikan formal. Yang informal itu biasanya seperti ketika teman-teman mengikuti ini ya, seperti les. Ada yang tidak formal ya. Tapi ada juga yang formal. Kemudian, di sini, contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun. Sekarang umur teman-teman sudah berapa tahun? 11, sekarang. Iya, ada yang 10, ada yang 11. Alhamdulillah masih ini ya, mengikuti pendidikan ya. Kemudian, mengikuti pelatihan keterampilan. Jadi, teman-teman, selain mengikuti pendidikan, teman-teman boleh mengasah keterampilan ya. Yang lainnya, yang teman-teman minati, yang teman-teman dirasa dikuasai ya. Agar teman-teman memiliki keterampilan. Kemudian, turut serta dalam organisasi masyarakat ya. Itu tentang tiga aktivitas yang dapat dilakukan untuk pembangunan sosial budaya. Oke, teman-teman, I think that's all for today for Tematik. Do you have any question? Enggak, halaman berapa, Pak? Enggak, kata. Lugasnya, tadi teman-teman tanyakan kepada orang tua yang tadi tentang siapa ketua RW di daerah, teman-teman. Kemudian, sama yang ini ya, sama halaman ini, tujuh delapan. Oh, tujuh delapan. Tadi ditanyakan ya, ketua RW-nya siapa? Agar teman-teman tahu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Tidak, ada. Tidak, ya. Pak, balik, bukan lagi. Besok kita tidak ada tematik. Kita besok hanya kegiatan handicraft ya, teman-teman ya. Yang belum, apa namanya, mengetahui. Nanti teman-teman boleh sampaikan ya. Berapa, hai? Kalau di apartemen, katanya adanya itu pengelola, Pak. Ya, boleh. Kita tinggal makan. Oke, teman-teman. Tidak ada pertanyaan. Let's close our study. Berapa, Pak? Yang tadi, tujuh delapan sama tujuh puluh empat. Let's close our study by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji. Berapa, Tuhan semestala. Kurang lebih nyaman maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman bergabung kembali 940 ya, untuk bahasa Sunda. Tetap semangat, teman-teman ya, ketika belajarnya dari rumah. Dan pastikan teman-teman selalu menjaga kesehatan ya, ketika di rumah. Tchau. Terima kasih.